Selamat sore rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kita sudah agak lama tidak berkumpul di ruangan ini untuk press briefing ya, mungkin sudah hampir 4 minggu ya. Tapi teman-teman punya kesempatan langsung doorstop Pak Faisa ataupun Pak Ibu Menlu beberapa waktu terakhir ini kan. Nah dalam beberapa hari ke depan ini banyak kegiatan yang melibatkan Ibu Menteri Luar Negeri dan untuk itu kami di sini ada seperti biasa Pak Jubir, Pak Faisa dan juga Pak Dirjen Kerjasama ASEAN, Bapak Jose Tavares. Saya persilakan Bapak Faisa. Terima kasih Pak Sade, sudah lama tidak ketemu memang ya. Tapi yang saya syukuri walaupun kita jarang ketemu, informasi saya yakin tetap mengalir. Saya terus menerima WA dimanapun saya berada, menanyakan berbagai hal, yang bisa saya jawab saya jawab, yang tidak bisa cepat saya jawab saya yakin teman-teman di Jakarta bisa menjawabnya. Memang beberapa kegiatan ini gue lalu terkait BDF, kami ikuti teman-teman banyak juga meliput dan ada juga 2 plus 2 Indonesia Australia, saya ikuti juga teman-teman banyak meliputnya. Dan untuk minggu ini dan ke depan, saya dengan Pak Hosea akan memberikan update awal saja, beberapa kegiatan yang akan melibatkan Ibu Menteri Luar Negeri dalam 2 kegiatan utama yaitu di India dan juga di Madrid dalam rangka ASEAN. Mungkin Pak tadi saya minta tolong Pak Hosea dulu ya, karena dari rangkaian kegiatannya diawali di India. Mungkin begitu Pak Hosea, silakan. Teman-teman semua, saya ingin informasikan bahwa Ibu Menteri Luar Negeri akan menghadiri Daily Dialogue. Daily Dialogue akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Desember di New Daily. Jadi, acara Daily Dialogue ini sebagaimana diketahui adalah 1.5 track ya, akan dihadiri oleh pejawat pemerintah, tokoh-tokoh politik, ekonomi, akademisi, think tank dari berbagai negara, terutama ASEAN dan beberapa negara lain. Ibu Menteri Luar Negeri akan memberikan keynote address pada pertemuan tersebut dan juga pertemuan ini akan terdiri dari beberapa plenary session, ada 5 plenary session. Tema utamanya adalah Advancing Partnership in Indo-Pacific. Jadi, barangkali ini Pak Hosea yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, informasi awal bahwa Ibu Menteri Luar Negeri akan menghadiri dan memberikan keynote address-nya pada saat itu. Tema utamanya. Tema utamanya. Jadi, intinya adalah pertemuan ke-6 Joint Commission Meeting Indonesia-India dan akan meng-cover dalam pembahasannya isu-isu pertahanan keamanan, kerjasama ekonomi, people-to-people contact, dan juga menindaklanjuti hal-hal yang sempat dibahas dalam pertemuan ke-2 kepala pemerintahan kita pada bulan November 2019 lalu di KTT, saat KTT di Bangkok. Juga terkait isu kerjasama pertahanan keamanan, kita mencatat bahwa sudah ada beberapa rangkaian pertemuan dialog antara Indonesia dan India. Intinya sebenarnya adalah untuk melihat kemungkinan kerjasama yang lebih erat lagi dalam pengembangan industri pertahanan antara Indonesia dengan India. Kerjasama di bidang ekonomi tetap menjadi yang diperoritaskan karena kita sama-sama memaklumi ada berbagai upaya yang kita ingin lakukan untuk mendorong peningkatan kerjasama ekonomi. Dan dalam konteks yang sangat sederhana adalah membangun konektivitas antara wilayah barat kita, antara Aceh dengan Kepulauan Andaman, membangun konektivitas ini juga satu bidang yang coba didorong oleh Kementerian Lonegeri, sehingga faktor kedekatan jarak dan sejarah keterhubungan antara India dengan Indonesia melalui jalur Adaman Aceh ini bisa di Kepulauan Andaman dan Nikobar dapat dibangun kembali. Oke, kerjasama people to people juga satu hal yang akan kita bahas dalam hal ini karena banyak potensi kerjasamanya diantaranya kita mencatat banyak unggulan perguruan tinggi di India yang juga menawarkan kesempatan belajar bagi mahasiswa Indonesia. Salah satu dari top 500 perguruan tinggi dunia adalah institut teknologi yang terdapat di Mumbai. Jadi sudah cukup dikenal dan kita mencoba juga untuk menjalin peluang kerjasama dan hal-hal lainnya juga menjadi prioritas dalam konteks kerjasama dalam bidang IPTEC terkait dengan kolaborasi Indonesia-India di bidang IPTEC itu sendiri. Rekan-rekan sekalian itu mungkin sekedar informasi awal terkait rangkaian aktivitas yang akan dilakukan Ibu Menteri Luar Negeri saat di India. Mungkin selanjutnya saya menyambung pada rangkaian kegiatan ke-14 Asia Europe Meeting yang akan berlangsung di Madrid pada tanggal 15 dan 16 Desember. Tema dari pertemuan ASEM, Asia Europe Meeting ini adalah Asia and Europe Together for Effective Multilateralism. Hal-hal yang juga akan menjadi perhatian dan akan Ibu Menteri Luar Negeri akan memberikan atensi yang lebih besar adalah menyangkut tema konektivitas. Konektivitas ini apa itu hard connectivity, pembangunan keterhubungan fisik namun juga soft connectivity dalam artian bagaimana kita bisa memanfaatkan nilai-nilai keekonomi dari kerjasama antara kawasan Asia dan Eropa. Garis besarnya itu sebenarnya terkait kegiatan ASEM namun memanfaatkan keberadaan Ibu Melu di Madrid. Ada beberapa permintaan pertemuan bilateral sejauh ini yang sudah kita coba cocokan waktunya adalah pertemuan dengan Melu Austria, Melu Denmark, Melu Finlandia dan Kazakhstan. Ada beberapa lagi yang sudah memintakan waktu untuk bertemu dan secara prinsip sudah disetujui oleh Ibu Menteri luar negeri namun harus dicocokkan lagi waktu dan kemungkinannya untuk dilakukan di sela-sela sejenegaran ASEM. Pak Sade itu mungkin kurang lebihnya rangkaian kegiatan Ibu dalam Ibu menlu dalam beberapa hari ke depan. ASEM itu Asia-Europe meeting. Baik itu mungkin kurang lebihnya rekan-rekan sekalian sekedar pembuka pada press briefing pada hari ini. Silahkan Pak Sade. Pak Yose, pertemuan di India ini apakah membahas kemenangan ASEP, ASEP? Apakah istilahnya ASEAN akan membujuk India masuk ke dalam ASEP ini? Terus yang kedua, apakah mengenai sidang Myanmar di ASEP ini? ASEP ini akan dibahas juga dalam pertemuan selama menlu di India ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya langsung saja ya Pak Sade. Jadi dalam agenda, dalam program yang kami lihat, itu tidak dijadwalkan untuk membahas regional comprehensive economic partnership, maupun isu yang tadi disebutkan, isu Myanmar tadi. Jadi tidak dijadwalkan untuk membahas isu tersebut. Jadi kalau bisa saya bacakan, plenary satu, session one, itu adalah membahas mengenai building bridges in Indo-Pacific. Kemudian plenary session two, itu Indo-Pacific construct, emerging architecture. Plenary session three, future of multilateral trading system. Plenary four, session four, regional connectivity in Indo-Pacific. Plenary session five, industrial revolution 4.0 and Indo-Pacific. Jadi tentu saja di dalam pembahasan, ya fluid ya, isu apa saja kan bisa dianggap. Tapi tidak terjadwalkan mengenai dua hal yang dipertanyakan itu. Terima kasih. Kalau misalnya dalam round pertemuan RCEP meeting berikutnya, akan terjalan terus tanpa ada RCEP. Jadi usaha kolektif untuk membawa India kembali itu seperti apa Pak? Karena Jepang juga katanya tidak mau masuk kalau misalnya India tidak masuk. Jadi memang saya kira berbagai kesempatan dapat digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk persuade India untuk bisa masuk juga tetap menjadi bagian dari regional comprehensive economic partnership. Tapi itu eventually keputusan terakhirnya ada pada mereka dan pertimbangan domestik mereka sendiri. Jadi pendekatan persuasi saya kira dapat dilakukan secara bilateral maupun dalam konteks ASEAN bisa secara bersama-sama dilakukan. Namun ke depannya bagaimana kita lihat apakah karena pada tahap ini kita tahu bahwa dari tiga komponen besar, yang satu adalah komponen besar dari regional comprehensive economic partnership itu adalah menyangkut rules atau tax base-nya, itu sudah rampung dan pada tahap ini sudah sedang dilakukan legal scrubbing. Kemudian komponen yang keduanya kan ada cooperation-nya, ada kerjasamanya, itu masih dalam proses untuk follow-up technicalities-nya dan market access dan komponen yang ketiga itu adalah market access, itu masih ada hal-hal yang sedang dirundingkan. Jadi itu masih terus berjalan sampai ke tahun depan, sampai selesai dan kita lihat perkembangannya. Bagaimana tadi disampaikan bahwa ada di dalam berita bahwa jika India tidak menjadi bagian dari ARCEP, maka kemungkinan Jepan juga akan mempertimbangkan ke harinya, ke ikut sertaannya dalam ARCEP. Ya kita lihat saja nanti. Selamat sore, saya Tria dari Mainichi Singbun. Pak maaf mungkin mau nanya hal lain boleh ya Pak. Ini mengenai melonjaknya investasi China, Pak, belakangan ini, terutama dalam ekonomi dunia ya Pak ya. Ini ternyata di Indonesia China ini mendapatkan nilai positif, maksudnya tanggapan positif dan keberterimaan yang positif gitu Pak. Ini hasil riset Pew Research Center bahkan menyatakan kalau di Indonesia ini orang yang tidak menerima investasi China itu hanya 36 persen. Sementara negara-negara lainnya seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan ini lebih dari 50 persen masyarakatnya tidak setuju gitu. Saya ingin menanyakan tanggapan dari pemerintah saja mengenai arah investasi Indonesia, apakah sekarang sudah beralih ke China begitu Pak? Itu saja, terima kasih. Pertama, survei itu ditujukannya ke pelaku bisnis atau orang perorangan, atau ke siapa yang menjadi responden dari survei tersebut. Keberterimaan tadi disebutkan 30 persen ya? Ya, sekitar 36 persen. Berarti kan masih ada ruang sekitar 64 persen. Berarti kan masih ada ruang sekitar 64 persen. Berarti kan masih ada ruang sekitar 64 persen. Begini, kita ekonomi kita sebenarnya tidak, katakanlah terbuka untuk investasi negara manapun yang selama tentunya bisnis modelnya sejalan dengan kepentingan nasional kita. Kita tidak membatasi atau tidak bersifat deskriptif dalam bekerjasama dalam pembangunan kita dengan sumber-sumber pendanaan manapun. Kalau keberterimaan yang disebutkan tadi dari masyarakat ataupun pelaku bisnis yang cukup besar terhadap investasi China itu tentunya menjadi satu hal yang menarik. Karena ada kiat-kiat tertentu yang mungkin lebih bisa juga dicontoh oleh calon investor lain dengan melihat tingkat penerimaan yang positif dalam negeri di Indonesia. Ini sebenarnya, garis-garis bawahi lagi kita tidak, bukanlah negara yang membatasi atau tidak memiliki satu sikap pada pihak tertentu sebagai sumber investor. Karena kalau kita lihat dalam banyak kesempatan kerjasama bilateral yang dilakukan, dalam pertemuan bilateral yang dilakukan dengan negara manapun yang kita lihat memiliki potensi untuk menanamkan investasi, kita secara terbuka mengajak mereka untuk menjadi bagian dari pembangunan ekonomi di Indonesia yang menanamkan investasi. Itu sebabnya iklim investasi dalam negeri terus ditingkatkan melalui kemudahan investasi dan lain-lain. Jadi tidak bisa disebutkan ada kecenderungan kepada satu negara tertentu. Kalau negara itu ternyata tingkat penerimaan di masyarakat tinggi, itu baik untuk dicontoh oleh negara-negara lain, saling investor lain dengan demikian penerimanya pun lebih kondusif di masyarakat di Indonesia. Pak, saya Stanley dari Reuters, Pak. Maaf kalau saya kelewat, tapi pemerintah sudah ada komentar resmi soal call of justice belum sih, Sang Suci ngomong di sana? Kelewat tidak ya? Kayaknya tidak kelewat, itu dia yang nanya, tapi dikaitkan dengan pertemuan di India, jadi tidak kelewat ya. Kita sebenarnya terus mengikuti public hearing yang akan berakhir hari ini ya, tanggal 12, 12 bulan 12. Kita juga, intinya kita mengikuti dari dekat, mengikuti dengan cermat, proses public hearing yang sedang berjalan. Kita juga mengirim wakil ya, untuk memantau jalannya hearing. Pada intinya, posisi itu yang kita bisa sampaikan, karena itu satu proses sedang berjalan. Dan dari sisi Indonesia sendiri, kita tentunya juga bersama ASEAN, terus banyak berbuat untuk proses repatriasi bagi para pengungsi asal Rakhine State yang saat ini berada di Bangladesh. Itu yang kita lakukan. Jadi kita melihat ini adalah suatu proses yang tidak simultan, tapi suatu proses yang berjalan dalam tracknya sendiri-sendiri. Kita mengikuti proses BICG dari sisi lain, ASEAN dan Indonesia, terus melakukan kontribusinya untuk mempersiapkan repatriasi para pengungsi dari Bangladesh. Dari sisi Indonesia sendiri, kita tentunya memposisikan sebagai siap menjadi jembatan atau menjadi bridge dalam proses pendekatan, termasuk dengan PBB itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan Pak. Kalau misalnya Indonesia kan, yang Gambia itu kan karena yang mengajukan itu Gambia atas nama OIC. Indonesia juga negara dengan populasi musim terbesar dan anggota OIC. Bagaimana Indonesia menjembatani atau berdiri di dua organisasi ini dengan ASEAN juga dan Gambia juga, dengan OIC juga. Jadi apakah ada usaha untuk make the two of them talk? Atau bagaimana dengan memfasilitasi OIC dengan Myanmar bisa berbicara langsung? Yang saya bisa catat dalam proses pembahasan di OIC sendiri, isu ini seringkali muncul dari pembahasan. Tentunya Indonesia menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia, baik secara bilateral maupun dalam konteks kerjasama ASEAN. Sementara ASEAN adalah proses yang terpisah yang memang ini inisiasi oleh Gambia sebagai salah satu anggota OIC. Jadi kita melihatnya bukanlah kita tidak melakukan satu proses pembahasan, tapi proses pembahasan yang sudah terjadi di OIC kita ikut menjadi bagian dari pembahasan. Intinya adalah bagaimana sebenarnya adalah ada satu proses repatriasi bagi para fungsi dapat berjalan dengan baik, aman, secara sukarela, dan bermartabat. Proses itu yang selalu kita kawal dan komunikasikan melalui mekanisme ASEAN. Pada intinya adalah sebenarnya kita melakukan sesuatu yang betul-betul konkret di lapangan dan mendialogkannya dalam satu proses internal di OIC itu sendiri. Jadi kalau terkait ASEAN itu sendiri proses yang sedang berjalan dan posisi sudah kita sampaikan tadi, kurang lebihnya seperti yang saya sampaikan tadi. Pak Akbar dari Asahi Shimbun. Mungkin ke ASEAN Papua Pak, ini kan sudah mau berganti tahun. Kemudian sempat di tahun ini ada Komisioner HAM bilang bahwa menyuarakan kembali soal rencananya untuk berkunjung atas undangan Indonesia tentunya. Rencana serupa juga pernah disuarakan oleh Komisioner HAM sebelumnya tahun 2018. Ada update nggak sih Pak soal itu Pak dari Indonesia, terutama dengan posisi Indonesia saat ini di Dewan HAM PBB ya Pak? Kemudian apakah Indonesia terus meregulary update isu Papua ke Dewan HAM? Adakah pembahasan soal isu-isu keamanan yang bahwa sejak meletusnya kerusuhan di sana beberapa bulan terakhir bahwa sekarang relatif aman atau seperti apa? Seperti itu Pak, update-nya di Dewan HAM seperti apa? Kemudian soal yang Komisioner HAM PBB itu seperti apa? Thank you Pak. Kita kan akan mulai bertugas per Januari 2020 ya. Jadi belum ada sesuatu yang bisa kita komunikasi dengan agenda-agenda pembahasan dan proses yang akan kita jalani sebagai anggota Dewan HAM. Terkait Komisioner HAM, undangannya masih tetap on sebenarnya. Namun proses yang kita komunikasikan sebenarnya karena sudah ada pendelegasian ke regional office di Bangkok, itu yang kemudian menjadi satu pintu komunikasi. Karena pelaksanaan pada waktunya nanti memang difasilitasi oleh regional office-nya di Papua. Memang itu undangan masih terbuka, tidak bisa kita fasilitasi pada saat sekarang dan mereka juga sama-sama maklum atas beberapa perkembangan belakangan ini yang memang tidak cukup kondusif untuk adanya satu pengaturan tertentu ya. Namun undangan tetap terbuka, komunikasi mengenai perkembangan Papua juga selalu kita komunikasikan dengan pihak-pihak di PBB dan teman-teman Indonesia lainnya. Bagaimana bantuan yang diharapkan Indonesia Pak dari Filipina dan apakah ada perkembangan? Ya makasih. Sejauh ini belum banyak yang bisa kita komunikasikan ya, karena semua channel dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu proses pembebasan mereka. Jadi memang ada hal-hal yang belum bisa kita komunikasikan atau kita sampaikan ke publik. Tapi tentunya pemerintah tetap melakukan ikhtiar terbaiknya untuk mencoba menangani isu penculikan warga negara kita di Filipina. Kepada Filipina, bagi orang-orang pemerintah, apa sih kalian bisa disampaikan? Saya belum bisa, belum banyak, tidak semua hal bisa disampaikan. Jadi komunikasi antara pemerintah berjalan dan juga komunikasi antara pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana dengan pihak-pihak yang kita nilai bisa memiliki potensi untuk pembebasan mereka. Kamu raja yang soal WTO yang terkait dengan nikel band yang mulai tanggal 1 Januari 2020 itu terakhir kali kan memang diberikan mandatnya ke Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikannya. Itu prosesnya sudah mulai konsultasi di WTO-nya atau gimana ya Pak? Terus yang kedua soal EU yang untuk biodiesel juga Pak, itu juga ada komplain lagi bisa tolong dijelasin Pak? Udah sampai mana prosesnya? Komplainnya sampai mana ya? Kalau prosesnya, konsultasinya kan akan dilakukan ya. Ini yang belum bisa saya pastikan kapan dilakukan sementara konsultasi dengan EU-nya belum bisa dipastikan jadwalnya. Tapi sudah ada komitmen dari kedua pihak untuk melakukan konsultasi, ya kita konsultasi dulu ke dalam. Konsultasi dalam artian mensinkrunkan pihak-pihak yang sudah ditugaskan untuk menjadi tim negosiator dari pihak Indonesia. Ini untuk nikel kan ya? Untuk nikel ya, untuk nikel. Kalau terkait dengan biodiesel juga sama saja ya, jadi proses konsultasi itu juga akan berjalan. Ada hal-hal yang menjadi porsinya Kementerian Perdagangan terkait masalah palm oil ini. Baiklah rekan-rekan, terima kasih banyak atas waktunya dan atas berbagai pertanyaan dan pembahasannya. Selamat sore dan selamat pekerja. Selamat menikmati.